Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum itu adalah lebih baik di subscribe dulu MPTV Channel agar Anda tidak ketinggalan artis-artis kesayangan Anda. Di petik dari Keratan Akbar, selepas bercerai pada Jun lalu, pelakon Putri Saraliana berharap dia akan dipertemukan jodoh dengan cepat seperti rakan selebriti, yaitu Nadzainal dan Mizania. Malah pelakon drama Anda itu takdirnya turut berkongsi motor kehidupan yang tidak akan menoleh ke belakang kepada masa lalunya. Doakan saya semoga bertemu jodoh dengan cepat macam rakan artis yang lain, yaitu Nadzainal Mizania, apapun doakan saya akan dapat jodoh yang baik, yang boleh sayang saya dan anak-anak. Moto hidup saya tidak akan berpata balik dan terutamanya kepada kisah hidup yang lalu, katanya ketika membuat siaran langsung di TikTok baru-baru ini. Sementara itu ditanya adakah dia terbuka sekiranya bakal suami merupakan seorang penggiat seni, bekas istri kepada pengarah sensasi Samsul Yusuf itu menjawab dia tidak akan meniadakan hal tersebut. Saya tidak akan cakap tidak, kalau saya cakap tidak nanti tiba-tiba mana tahu dapat ujurnya. Terdahulu ke melut rumah tangga yang melanda, Sarah dan bekas suaminya yaitu Samsul Yusuf akhirnya menemukan titik nokta apabila disahkan becerai talak 1 pada 14 Jun lalu. Untuk rekod Sarah dan Samsul mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014, namun becerai selepas 4 tahun berlaku pergolakan, hasil perkongsian hidup mereka dikaruniakan 2 cahaya mata, Saikul Islam 6 dan Sumaya 5. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!